welcome back to my channel jadi hari ini tuh aku mau bikin tutorial tapi tutorial kali ini itu tutorial memasang thumbnail jadi aplikasi yang dibutuhkan itu ya ada pixart,pixel up,background eraser dan juga gacelife nah yang pertama itu kalian tinggal screenshot aja ya aku screenshot dulu ya oke tadi aku udah screenshot ya guys nah setelah kalian screenshot itu kalian tinggal ke aplikasi background eraser yang ini ya nih oke kalian tinggal tekan oke sorry setelah itu kalian pilih foto yang tadi setelah itu di crop ya supaya lebih gampang supaya lebih gampang ya oke setelah itu kita pakai yang auto kita gerak-gerak-gerakin aja ya yang penting ini backgroundnya tuh dihapus ya tapi kalo kalian gak mau download aplikasi background eraser ini ya gak apa-apa kalian tinggal di ibis.px aja ya tapi karena aku gak mau capek-capek jadi aku disin aja oke nah setelah itu kita ke aplikasi pixel app sebenernya kalo kalian udah punya font di pixart ya tinggal di pixart aja tapi kalo aku gak ada font di pixart jadi aku pakai di pixel app oke pertama kita pilih ukuran ukuran ini ya setelah itu pilih yang youtube thumbnail nah jika sudah seperti ini itu kita emm kita ini bisa pilih-pilih background kalo background itu biasanya aku download dari dari google ya oke aku ambil dulu backgroundnya oke nah ini kan udah kita pasang ya kalo kalian mau pasang tuh caranya tinggal tindis yang yang tambah ini tanda tambah setelah itu from gallery baru kalian beli potong setelah itu kita tindis yang ini ya yang pojok disini setelah itu kita tindis yang tanda kunci itu supaya gak gerak-gerak ya setelah itu kalo kalian mau tambahin text eh tunggu kita tambahin dulu skin kita yang tadi ya tunggu oke guys jadi disini tuh kita bisa crop-crop nah ini kan ini bisa diperkecil atau diperbesar nah misalkannya seperti ini aku biasanya begini ya setelah itu tindis yang ini lagi lalu kunci setelah itu kita tindis yang A di bawah ini lalu tambah text setelah itu edit setelah itu kita tindis judulnya untuk sebagai contoh kita tulis siapa ya oke sebagai contoh aja ini tutorial ini sebagai contoh aja ya nah jadi kalo ini sudah seperti ini kita scroll-scroll dulu ke samping sampai ada tulisan size oh ya kalo kalo size ini tuh kalo kalian mau perbesarin lagi oke setelah itu kita tindis color ini terserah mau satu warna atau di gradasi ini macam-macam aja oke setelah itu kalo ini dia fontnya ini fontnya ini fontnya bisa di download dari google ya di daftone.com di chrome juga bisa ini banyak nih ini kalo aku ya biasanya seperti ini ini kan masih kecil nih jadi aku biasa ini dibesarin kalo kalian mau gak terlalu terang gitu loh ini bisa di opacity-in oke nah jika sudah bagian sini kan itu kosong guys bagian sini itu kan kosong jadi gak bagus jadi nanti kita bisa tambahin sesuatu di pixart gitu oke setelah itu kalo kalian mau simpan tindis yang gambar gembuk-gembuk gini tuh setelah itu save as image setelah itu save to gallery oke setelah itu kita ke aplikasi pixart setelah itu kita ke youtube kita tindis anda tambah ya setelah itu setelah itu pilih buat kalian tadi nah ini kan nah setelah itu kalo kalian mau pake yang seperti ini biasanya aku pake ini banyak macem ya terus kalian tulis aja misalkan ini aja nih kalo mau diperkecil diperbesar nih kan disini tuh masih kosong ya ini bisa di edit-edit apa aja setelah itu ke pokoknya kita tambahin aja supaya menarik ya ya ini cuma contoh ya ini aku jadi oke ini bisa di warnain juga warna warna apa aja ini ada gradis gradasi juga ya eh tunggu sorry tadap oke ini bisa di gradasi ya ini kalo kalian mau pilih buruknya pikirkan per pressed kanny aku juga reorgan задач kalau kalian mau ubah-ubah nih ha nah nah ini kan udah udah yaa lumayan bagus nah kalo udah kita pindis yang ini sepak tandis yang ini iklan terus guys oke guys disini itu kita tinggal tinggi save setelah itu save yang paling bawah nah ini udah guys jadi kalau tutorial memasangnya itu kita ke aplikasi youtube studio ya ups kita ke aplikasi youtube studio setelah itu kita tinggi yang videos nah kalau disini kan ini videoku udah pake thumbnail semua jadi kalau untuk contoh aja ya kita disini aja setelah itu kita tinggi icon pencil setelah itu kalian ini harus diverifikasi dulu ya guys oke ini kita tinggi edit thumbnail setelah itu change baru ditindis ini setelah itu select tapi aku kan gak oke habis itu save ya nah oke sekian dulu tutorial dari ini semoga bermanfaat ya guys bye bye selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.